Intro Kembali lagi di Cakralomirsa Kalau tadi rekan saya Dini Sebastian sudah ngobrol-ngobrol Sama teman-teman dari Lantas, Polda, Jawa Timur Kali ini Gilansa Inis Dewi akan berbincang-bincang Dengan pakar Pengsui Karena Hamin 4 ya Menjelang tahun baru Imlek Dimana akan ada pergantian SIO Dari SIO Monyet Api Ke Ayam Api Nah pastinya kalau mau pergantian SIO Pemirsa semua di rumah pingin kan Kalau menangkal hal-hal yang negatif Apapun itu, semua-semua yang negatif Apalagi kalau energi negatif Dari sebuah ruangan atau sebuah rumah Nah ini nih Mas Adi sudah hadir Untuk menyapa pemirsa semua di rumah Mas Adi, emang Ia namanya energi pasti ada positif, ada negatif Betul Tapi kita sebagai orang kaum bisa gak sih ngerasainnya? Bisa Oh ya Karena manusia itu punya yang namanya six sense ya Oke Jadi dia akan merasa sendiri Kalau peka Peka dan dia peka pasti ada Walaupun gak peka bisa kerasa? Bisa kerasa Karena pada saat kondisi misal Lagi relax Tiba-tiba Kok ada apa nih ya? Tiba-tiba merinding Merinding Dan cara fisiknya dalam suatu rumah itu juga kan kelihatan Jadi seumpamanya Ini ruangan ini kok lembab Gitu kan Berarti energi yinnya itu banyak sekali Yin itu apa? Yin itu diyin Jadi harus ada energi yang dipakai Jadi harus dinetralisir Supaya tidak menempel energi-energi Bahkan hantu-hantu yang disitu Seriusly? Seriusly? Betul Naruk halus? Naruk halus seperti itu Jadi harus ada di bersihkan gitu Oke apalagi kayak Bios TV Ini kan kita lihat beberapa Kalau pemirsa yang udah pernah mampir ke Bios TV pasti tau Selang beberapa rumah Ini ada yang namanya rumah hantu Nah berarti energi negatifnya bisa dong mencelok kesinilah istilahnya gitu Ya memang gini Ada beberapa klien saya itu Ada rumah maupun bengkel ya Jadi ada bengkel itu ada yang di malang Itu kalau malam itu kan ditutup Pagi dibuka itu berantakan semua Sampai seperti itu Oh ya itu karena ikus? Ya karena makhluknya itu Oh bukan ada kucing? Bukan Anjing? Malu kalus? Tutup semua ya Jadi memang harus dilihat Memang setiap karakteristik rumah itu Ataupun toko itu punya sendiri keunikannya Jadi memang di setiap rumah berbeda-beda Jadi saya lihat dan saya kesana Saya lihat memang ada beberapa energi yang Pusaran vortex atau pusaran energinya ini yang gak bagus Bahkan ada makhluk-makhluk halus tersebut yang ganas Oke tapi kan emang setiap ruangan, setiap bangunan ada yang namanya penunggu Betul Tapi ini penunggu yang baik apa yang enggak gitu berarti? Betul ya jadi ada yang merusak ada yang tidak Penjaga Nah jadi yang merusak inilah yang harus dipindahkan gitu Oh bisa? Memang harus dipindahkan jadi gak bisa Samalah seperti manusia ya kalau mau digusur itu ya harus Direlokasi Karena kadang begini ada beberapa Ada satu rumah dari klien saya Baru baru tempatin Baru ya dia Rumah baru baru ditempatin Lalu juga dia sudah diselamatkan Selamatin lah Sudah syukuran Sudah syukuran Lalu berapa lama kemudian kok dia sakit Ntar istrinya sakit Teranaknya sakit Gitu terus gitu kan Nah dan terus pembantunya suka melihat ada hal-hal yang tetap berseliweran gitu loh Oke Ini kenapa ya Dan ini sangat mengganggu Lalu Mengajak saya ke rumahnya Ternyata ya memang ada beberapa hal yang kelupaan Seperti? Ya jadi ada hal-hal yang Yang tidak bisa di Harus orang khusus gitu loh Ya jadi energi yang jelek itu lawannya energi juga Jadi itu harus dipindahkan Setelah dipindahkan dipakai tools-tool Feng Shui Dan sampai saat ini sudah tidak Oke tools-tool Feng Shui seperti apa aja yang digunakan untuk memindahkan yang ada negatif tadi? Ya jadi gini Jadi kalau pertama itu Kita deteksi dulu Oke Ya deteksi kira-kira Mana energi yang terlalu besar dan mengganggu Yang penghuni rumah tersebut Oke mendeteksinya dengan cara apa? Bisa dengan energi atau dengan orang yang bersatu sendiri Misal Kalau lewat lintasan dapur ini kok saya tidak merasa tidak enak ya Atau kalau malam suka banyak kan Sekelebatan gitu ya Sekelebatan-sekelebatan Itu kan mengganggu Nah itu berarti ada satu tanda bahwa Daerah X ini Ini yang harus dinetralisir Oke Jadi atau juga dengan energi itu juga bisa Jadi di deteksi Oh disini Gimana deteksinya? Kalau Mas Adi mah bisa Kalau kita orang-orang kan gak ngerti Itu kan kelihatan Tadi saya bilang tadi Oh kerasa gak enak aja Kerasa gak enak gitu Oh daerah sini gitu kan Nah Kalau di Feng Shui sendiri Itu harus dibersihkan Jadi ini makhluk harus dipindah Pindah ya dengan Bisa dengan cara ya selamatan tadi Dengan mohon supaya dia pindah gitu kan Atau dia pergi dan tidak kembali lagi Dan setelah itu biasanya baru dinetralisir Biasanya kalau di tradisi Tionghoa itu pakai beras ya Oh gitu Beras air beras Karena beras itu simbol dari kehidupan Jadi berhidupan kembali Oh Kalau pakai garam itu katanya bisa ngusir juga tuh? Bisa dengan garam Garam itu juga untuk menetralkan Di apa ingin? Disebarkan juga gak apa-apa Oke disebarkan Terus gak boleh disapu? Nanti kamu ke rumahnya jadi kotor Ya memang ada plus minusnya Biasanya Kalau ini dia pakai garam direndam di air Biasanya seperti itu Jadi garamnya udah tersenyamur sama air Terus udah meresap gitu ya Di lantainya tetap ada Oke jadi ya ini garam masak atau garam apa nih? Lebih bagus itu yang garam kasar ya Oke Itu yang Yang proso ya Kalau disini ya Oke Jadi pakai garam itu Tapi Mas Adi ini kalau bawa-bawa mangkok Emang isinya garam? Oh ini Ini biasanya Saya ini namanya singing bowl Singing bowl? Iya Ball Oke singing bowl Singing bowl ini Memang berguna ini untuk Menggetarkan vibrasi Jadi kan energi yang di ruangan Itu akan terkena vibrasi Kita sambil berdoa Menggunakan singing bowl ini Dengan harapan bahwa Misalnya suatu ruangan Kamar Itu energi yang jelek itu Terbiaskan Oh coba Berarti ini bisa didetect juga Ini di studio YBR TV Ada energi negatif apa enggak? Bukan Ini misalnya tadi ya Oke Kok saya merasa gak enak di Daerah X ini Ya biasanya dengan Pakai singing bowl ini Untuk dinetralisirkan Coba kayak gimana sih Cara kerjanya tuh Jadi gini ya Oh Bisa berdengung terus Eh makin lama makin kenceng loh Apa? Saya denger kan Mendengungnya seperti apa Oke Jadi Dengan Apa? Jangkauan Vibrasi tadi itu Hal-hal yang negatif itu Di sekitar ini? Keluar Keluar Berarti karena ini studio gede banget Beberapa tinggi berarti Jadi Satu titik saja Nah biasanya Untuk Biar tidak balik kembali Kan harus pakai Tool Feng Shui Nah Tool Feng Shui apa Nanti yang akan dipakai Supaya energi dekat Pingga balik lagi Pemirsa Harus balik lagi Untuk cakrawala Karena setelah Jeddah pariwara Cakrawala akan Segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!